Enam minggu, saudara-saudara, saya tidak tahu, bacaan kita berbicara tentang penyembahan berhala dan memperhalakan Tuhan. Penyembahan berhala dan memperhalakan Tuhan. Orang Israel sudah meninggalkan semuanya itu, karena itu mereka. Harus dihukum, dibuang ke negeri Babel. Dan apa yang disebut penyembahan berhala dalam pembacaan-pembacaan kita yang lalu? Pada prinsipnya ialah mengkhianati hakikat kita sebagai manusia yang adalah manusia alam. Kampungan tempat itu, Si tamu maut-maut-maut-maut-maut-maut-maut, om, naku kami, opan dita. Si pak kada, kumutup abupatintau. Buku apa, morang anak gua? Ya itu patung dobu rake, matumbari. Masa anak buku ibang itu kita to sanggallah. Nak buku iki. Tak ada katanya, nabisa. Dikarakan ini nanjungan yang disetel si pisah sangbulan kita, naberekati. Kuk kami duka, nama tumbar iki-nabu ko iki. Nak buka, masa itu sanggallah asyakumu. Masa anak buku i taruh uki. Kuk kami nak cocok meto, nak buka bisa ngecocok. Nak buka, nak buka tupung, Yesus ikutlah aku. Jadi kalau mengikut Yesus itu di belakangnya. Koyoleh. Kalau di depan itu mendolo-dolo. Nak koyoleh. Kuk kami duka. Kira-kira Yesus nak buka ikut kita to sanggallah. Belanda taruh budapung indeteh. Justo. Karena memang, apa yang terjadi dengan penyemban berhala. Penyemban berhala ialah menyembah ila lain selain Allah. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel, Bapak Ibu. Dan itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya hukum pertama, Jangan ada padamu ila lain di hadapanku. Tetapi mereka telah menyembah ila lain. Dan apa itu penyemban berhala, Bapak Ibu? Yaitu berhala-berhala tulang Yeremia di Pokadakumuah. Mereka misalnya pembacaan kita yang lalu, patung-patung. Pokoknya baal, disangga baal. Macam-macam bentuknya. Tetapi, yang disebut penyemban berhala, pada intinya ialah, menjadikan alat menjadi tujuan. Itu yang disebut penyemban berhala. Alat menjadi tujuan yang misalnya penyemban berhala. Apapun dalam hidup kita yang adalah alat, lalu kita jadikan tujuan penyemban berhala. Yaitu patung duburake, Seyate salib dosingki itu laru apa kamu? Alat. Dikerahkan, jadi alat untuk mengantar kita kepada yang disimbolkan. Yaitu Yesus Kristus. Tetapi yana sudah jadi tujuan, te barang apa te? Yang disana penyemban berhala tau. Kalau alat sudah jadi, tujuan. Itu disebut penyemban berhala. Sengke duka puang matua, sahabat diperhalakan waktu puang matua. Kenapa disana apa artinya memperhalakan Tuhan? Harusnya kan kita seperti Masmur 91, Mempertuhankan Tuhan. Tapi dan itu disana, memberhalakan Tuhan. Apa artinya memberhalakan Tuhan? Menjadikan tujuan menjadi alat. Nah, dibalik. Menjadikan tujuan jadi alat. Jadi, yata jadikan itu puang matua alat bukan lagi tujuan. Yang mau disana memberhalakan Tuhan toh. Misalnya, Tanda tu puang matua, Bautum badini nanai. Masa kisah copik ini mani diala? Oh, tamasah bayang. Yang mau disana memberhalakan Tuhan toh. Yang namelo tuka tuanta normal tuka tuanta, Dianna tu puang matua. Yang mau disana memberhalakan Tuhan toh. Yang mau disana memberhalakan Tuhan toh. Menjadikan Tuhan jadi alat. Bukan lagi Tuhan jadi tujuan. Yang mau disana memberhala dan memberhalakan Tuhan toh. Itu dua yang dibahas selama enam minggu ini. Sampai pembacaan kita hari ini berbicara tentang salah satu berhala yang paling hebat adalah apa? Uang. Ya, uang. Di sana ada Alkitab. Ketika uang sudah jadi tujuan, maka mammon. Mammon. Pertanyaan saya. Paralulah ketusing? Wah, paralu. Siapa bilang tidak paralu? Tapi jadikan alat. Tujuan hidup kita ialah memuliakan alat dan mencerminkan alat. Tujuan. Jadi alat. Alat. Jangan jadikan tujuan. Buddha patuh. Itu jadi berhala kita. Keluarga kita. Bisa jadi berhala tuh keluarga kita. Wah, keluarga ku segala-galanya. Itu bisa jadi berhala keluarga kita. Lembaga kita. Jadi, Dewan Gereja Sedunia membuat gambar gereja yang benar. Dental lu. Nomor satu. Di sana. Supporting. Nomor dua. Di sana. Empowering. Nomor tiga. Witnessing. Jadi, tujuan dari kita bergereja adalah pekabaran, injil, kesaksian, witnessing. yang sebelumnya itu namanya supporting, apa itu supporting? gedung gereja uang, struktur organisasi, segala macam supporting lalu ada empowering ibadah yang kita laksanakan sekarang empowering pembinaan-pembinaan yang kita lakukan empowering semuanya itu alat, tujuannya ialah witnessing, kesaksian alat jangan sampai kita memberhalakan gereja ini dia milah membangun gedung gereja kalau kita sudah jadikan gedung gereja itu alat tujuan bisa kita memberhalakan gedung gereja ini karena itu majelis gereja juga harus mengevaluasi kalau membangun sesuatu itu alat dan apa yang sudah ada itu alat supaya kita semuanya mengatakan bahwa Tuhan memberikan semuanya ini supaya kita menciptakan sesuatu untuk kita jadikan alat untuk mengantar kita pada bagaimana memuliakan Allah dan mencerminkan mencerminkan Allah itu